Kita ke informasi pertama saudara, peristiwa ledakan terjadi di depan sebuah rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut ledakan yang terjadi tidak membahayakan karena berdaya ledak rendah. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab ledakan. Tim Inafis dan juga Gegana Polda Metro Jaya mendatangi lokasi ledakan di depan sebuah rumah di Jalan Kusuma, Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi, polisi menemukan serpihan kertas yang diduga merupakan bungkus peledak. Melihat dari tingkat kerusakan, polisi menyebut ledakan yang terjadi berdaya ledak rendah. Tidak ada korban jiwa ataupun kerugian material akibat kejadian ini. Ledakan, ledakan itu ledakan kecil, tidak ada material yang rusak termasuk dinding dan lantainya juga tidak rusak. Pager juga tidak rusak, kerusakan material tidak ada termasuk luka di manusia atau di korban di tubuh manusia yang sekitarnya juga tidak ada. Tidak ada barang bukti yang kita kumpulkan. Ada serpihan kertas seperti kertas yang buat bungkus casingnya itu. Terima kasih telah menonton!